Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Sebelah puji dan syukur Atas kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan Kepada kita iman, Islam Dan keberhan dalam hidup ini Salawat Salam dan Taslim Selalu tercurahkan kepada Contohan kita Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alih muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin Saya berjumpa Kembali dengan sahabatku Harapan dan doa dari kami Semoga sahabatku semua Hari ini Diberikan kesehatan Selamatan, kesejahteraan Dilapangkan bersegi Diampuni segala dosa Dipanjangkan umur Dan hidupnya barukah Amin Sahabatku yang diramati Allah SWT Dalam hidup kali ini Kita akan membahas tentang Apa yang dilakukan orang yang sudah meninggal Dan kemana roh pergi setelah meninggal Sahabatku yang diramati Allah SWT Agama Islam Meyakini manusia akan menjalani Sejumlah tahapan usai meninggal dunia Dalam sebuah hadis Dijelaskan bahwa Pelak akan ada Malaikat bertugas Membawa roh Orang yang meninggal Malaikat di beberapa Lapisan langit Dalam kitab tersebut Diceritakan bahwa Ketika orang Riman Menghadapi kematian Maka para malaikat Angin turun Kepadanya Dan wajah yang bersinar Bagikan sinar matahari Sebari membawa Kain kawan dari syurga Malaikat akan Menemani orang Yang beriman itu Hingga Malaikat pencabut nyawa Datang Dan duduk di bagian Kepalanya Pada saat itu Malaikat maut berkata Hai siwa yang baik Keluarkanlah Menuju ambunan Dan rahmat Allah Sahabatku Yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Roh orang yang beriman Akan keluar dengan mudah Dan dipegang oleh Malaikat maut Berdasarkan Riwayat Abu Hurairah Rasulullah S.A.W. Pernah berkata Ketika roh Meninggalkan raganya Dua malaikat Akan datang Untuk mengawalnya Roh itu kemudian Diletakkan di atas Kain kawan Yang sudah disiapkan Oleh Malaikat sebutnya Roh orang yang beriman Akan mengeluarkan Bau wangi yang Semerba Selanjutnya Para malaikat Membawa roh Tersebut menuju langit Saking harumnya Para penghuni langit Penasaran Dari mana asalnya Mereka pun bertanya Roh siapa yang Baunya harum Semerba ini Malaikat menjawab Ini roh Bulan bin Bulan Sambil menyebut Nama yang paling indah Seperti Namanya Setelah kalah di dunia Ruh itu Dibawa hingga Menembus Langit ketujuh Setibanya adalah Di langit tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Tetapkanlah hambaku Itu dalam gulungan Orang-orang yang Mulia Di sisi Allah Dan kembalikanlah Ke bumi Karena Dari tanah Aku ciptakan Ke tanah pula Akan dikembalikan Dan dari tanah Akan dikeluarkan kembali Sahabatku yang Dinamati Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat pun Kembali Membawa Ruh itu Ke jasudnya Untuk mendapatkan Pertanyaan dari Malaikat Di alam kubur Malaikat Yang bertugas Untuk menanyai Di alam kubur Adalah Malaikat Mungkar dan Nagir Ada beberapa Pertanyaan Yang akan Diajukan kelak Yakni Siapa Tuhanmu Apa Agamu Apa status Nagil lagi Nabi Muhammad S.A.W. ini Dan Apa yang Diajarkan Nabi Muhammad S.A.W. padamu Orang yang Beriman Di masa hidupnya Akan Dan mudah Menjawab Semua pertanyaan Tersebut Setelah Diberi Beberapa Pertanyaan Orang Beriman itu Akan Dihampiri oleh Sosak Talafi Berbagaian putih Dengan Bau yang wangi Sosak Itu Merupakan Amal Soleh yang Dilakukan Semasa Hidup Di Dunia Sahabatku Yang Beriman Diramati Allah S.A.W. Sementara itu Orang Kafir Akan Mendapat Perlakuan Yang Berbeda Usai Meninggal Ia akan Ditangani oleh Malaikat Dari Langit Dengan Wajah Yang Usang Setelah Itu Malaikat Maut Juham Menghampir Dengan Wajah Yang Murga Dia Kemudian Diletakkan Di Kain Yang Kotor Dan Mengeluarkan Bau yang Tidak Sedap Malaikat Pembawa Ruh Setelah Kematian Akan Menuju Langit Dunia Ia Minta Dibukakan Namun Tidak Mendapatkan Isin Terkait Hal Tersebut Rasulullah S.A.W. Membacakan Firman Allah Tidak Akan Dibukakan Pintu Pintu Langit Bagi Mereka Dan Mereka Tidak Akan Masuk Surga Sebelum Punta Masuk Dalam Lubang Seru Quran Surat Al-A'raf Ayat 40 Dalam Al-Quran Surat Al-Has Ayat 31 Allah S.W.T. Berberiman Barang Siapa Mempersukut Allah Maka Seakan Akan Dia Jatuh Dari Langit Lalu Disambar Oleh Guru Atau Diterbangkan Angin Ketempat Yang Jauh Sahabatku Yang Dirahmati Allah S.W.T. Hadis Serba Jawa Diskuan Dalam Kitab Soheh Muslim Dari Jalur Abu Hurairah Pada Akhir Riad Dikatakan Roh Orang Kabir Akan Mengeluarkan Bau Busuk Dan Dikatakan Padanya Rasakanlah Siksaan Hingga Kiamat Datang Nanti Di Anak Akhirat Akan Kita Menikmati Jangan Lupa Untuk Terbagi Video Ini Kepada Teman Teman Sepelian Agar Mereka Juga Mendapatkan Pengertauan Yang Bermanfaat Sampai 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 Jumpa Di Video Selamat Selamat Menjalani Hari Ini Dengan Penuh Barokah Amin Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai